Di tengah terik matahari musim panas, warga dan wisatawan Washington DC rela antri hingga 2 jam lebih. Dimi menengok sesuatu yang berasal dari Sumatera. Inilah titan arum alias bunga bangkai yang dipelihara penuh telatan di Taman Botani Ibu Kota Amerika Serikat. Mekarnya bunga ini telah diantisipasi dan diumumkan di situs Taman Botani dan hanya berlangsung 24 hingga 48 jam. Taman Botani Ibu Kota Amerika memiliki 14 titan arum untuk memastikan agar setiap beberapa tahun ada yang mekar. Wau, di 2007? Oke, bagus. Ya, itulah salah satu yang disampaikan oleh yang mengantri tadi bahwa ini mekar terakhir kali di US Botanical Garden ini, yaitu pada tahun 2007. Di antara puluhan ribu pengunjung yang datang, ada pula yang kecewa. Memang bunga ini tidak selalu bau bangkai. Pada kecewaan 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 berdasarkan penyelitian di Jerman dan Jepang terjadi di sekitar malam. Dan itu mulai menghubungi sejak 4 jam. Aroma bangkai digunakan titan arum untuk menarik selangga penyerbuk seperti kumbang dan lalat. Dan sebagaimana terlihat dari antus jasnet pengunjung, bunga bangkai ini telah turut mengharumkan nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, demikian laporan Tim Dio.